Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan rahmatnya Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW Keluarga, sahabat, dan kita semua yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman Dalam video kali ini, kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari Ragnar Orat Mangun Seorang mualaf yang memeluk agama Islam saat usianya masih 15 tahun Perjalanannya menuju Islam dimulai dari ajakan sederhana ke masjid yang mengubah hidupnya selamanya Mari kita simak bersama bagaimana hidayah Allah datang kepadanya Dan bagaimana ia menjalani kehidupan barunya sebagai seorang Muslim Judul, Cerita Ragnar Orat Mangun Memeluk Agama Islam Berawal dari ajakan ke masjid saat usianya masih 15 tahun Ragnar Orat Mangun menceritakan kisah dibalik keputusannya untuk memeluk Islam Bahkan jauh sebelum menjadi warga negara Indonesia, WNI Ragnar merupakan pemain naturalisasi teranyar timnas Indonesia Yang juga memeluk agama Islam dan baru saja jalani sumpah WNI pada Senin tanggal 18 Maret 2024 malam WIB Pemain Fortuna Sitar tersebut mengungkapkan bahwa dirinya memutuskan untuk memeluk agama Islam atau mualaf pada usia 15 tahun Dirinya juga tak segan menjelaskan ke awak media bahwa dirinya terlahir bukan beragama Islam Tidak, saya tidak terlahir sebagai Muslim Saya dibesarkan dalam keluarga Kristen, ujar Ragnar Tapi setelah saya tumbuh dewasa saya memutuskan untuk memeluk Islam pada usia 15 tahun, tambahnya Ragnar juga menjelaskan terkait keputusannya juga terinspirasi dari teman-temannya yang sering membawanya untuk datang ke masjid Bagi saya, yang saya pikirkan adalah belajar tentang Tuhan Tentu saja juga teman saya yang beberapa kali membawa saya ke masjid, jelas Ragnar Mereka membuat saya belajar lebih tentang Tuhan dan religi bagaimana membantumu dalam hidup Dan membuat saya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, tutupnya Allahu Alam Bisawaf Dari kisah Ragnar Orat Mangun, kita belajar bahwa hidayah Allah bisa datang dari jalan yang tak terduga Ajakan sederhana ke masjid bisa menjadi awal dari perjalanan spiritual yang luar biasa Ini mengingatkan kita untuk selalu berdawah dengan hikmah dan lemah lembut Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah melalui perbuatan kecil kita Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya komunitas dalam mendukung seseorang yang baru memeluk Islam Memberikan mereka rasa diterima dan dicintai dalam agama yang baru mereka anut Sekian kisah inspiratif dari Ragnar Orat Mangun Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanannya menuju Islam Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan dan mengajak orang lain kepada jalan Allah dengan cara yang penuh kasih dan hikmah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton